Oke, Assalamualaikum Wr Wb Saya akan memberikan tutorial tentang pemasangan hook dalam dunia jigging Pemasangan hook di dunia jigging itu ada 2 karakter bermain jigging Itu salah satunya ada bermain slow dan juga bermain fast Jadi bermain slow mungkin ada banyak angler yang salah cara penggunaan jig Terutama bermain di metal jig Mungkin ada beberapa jig yang bisa main fast dan juga bisa main slow Mungkin ada beberapa model jig yang sudah saya pernah buat Jadi saya akan coba untuk satu model jig cumi full jig cumi mincit ini Seperti apa cara pemasangan hooknya Mungkin masih banyak pertanyaan buat kawan-kawan yang sudah menggunakan umpan jigging balik Saya akan mulai dari umpan ini dengan teknik berburu saat malam hari Jadi teknik berburu saat malam hari itu Saat malam hari mungkin kebanyakan menggunakan hook, triple hook Jadi kalau malam hari tidak perlu menggunakan hook yang berisi kevlar Jadi kebanyakan yang menggunakan umpan jigging balik itu bermain saat malam itu menggunakan triple hook Seperti ini Saya menggunakan triple hook itu ukuran nomor 02 Dari hook BKK atau owner Jadi antara itu Jadi cara pemasangannya cukup simple Hook ini dipasang bisa di bagian belakang Di bagian berat umpan Jadi bagian belakang itu bagian berat cumi itu pergerakannya dia mundur Jadi biasanya hook triple menjadi rumbainya Jadi hook triple itu seperti rumbainya dan juga kemudi buat action umpan ini Jadi umpan ini tidak perlu dikocok seperti bermain jig yang lainnya Khusus untuk bermain malam Itu hanya digulung saja Jadi lebih simple Di sini biasa menggunakan target Mencari target ikannya itu khusus untuk tuna Jiti mata beloh malam Mungkin sekelas barak kuda Tengiri Semua tekniknya sama Digulung saja Itu dengan pemasangan di depannya Seperti ini Seperti ini Dan untuk di bagian belakang Itu sudah ada seperti Uceng Bahasa seperti orang disini Uceng-uceng Tengkirian Itu Cengkirian itu berada di Bagian belakang Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nanti cengkirian masuk disini Seperti ini Dia masuk ke bagian belakang Dan cukup diikatkan leader Disini cukup diikatkan leader Langsung ke atas Jadi untuk kawan-kawan mungkin yang takut ikan Takut dia lepas Mungkin nanti lagi lepas Kebanyakan orang seperti itu Itu bisa ditambahkan dengan single hook Yang di bagian Atasnya satu Seperti ini Jadi ditambahkan disini satu Dengan menggunakan hook jigging Menggunakan kepler Jadi seperti itu Kalau untuk menggunakan bermain Di bermain di siang hari Itu banyak orang kan Berpatokan dengan Umpan jig yang berhologram Padahal Pengalaman saya dalam dunia mancing itu Mungkin lebih efektif jig yang Berpul Gid Pulpospor Karena di kedalaman laut itu Lebih dari 40 meter sudah gelap Sedangkan ikan mengeliat Reaksi pergerakan Dia mendeteksi pergerakan Jadi kalau menurut saya Umpan pulgit sangat bagus Untuk main siang hari juga Dan kalau bermain di siang hari Mungkin kebanyakan kawan-kawan Takut nyangkut Karena berposisi di Mancingnya di atas karang Jadi itu bisa digunakan Single Single di bawah Dan single di atas Seperti ini Seperti ini Saya biasa menggunakan Single hook Di bagian Bawah Kalau main siang hari Karena akan Bermain Fast Umpan ini bisa digunakan Untuk bermain fast Dan juga bermain slow Tergantung karakter root Masing-masing yang Saya gunakan Di atas juga single Seperti ini Single seperti ini Jadi saat bermain slow Umpan ini akan Terus bergerak Saat bermain slow Dia akan bergerak terus Naik turun Usahakan menggunakan hook Yang Lebih berat Mungkin Seperti BKK itu Bagus menurut saya Karena dia hooknya Lebih berat Jadi dia lebih bermain Saat ikan menyambar Di bagian manapun Dia akan kenal Jadi ini juga Lebih Irit Dibanding Menggunakan hook Slow Yang mungkin Kebanyakan Engwar gunakan Seperti Dual hook Yang arahnya berbalik Saya sudah beberapa kali Mencoba membuktikan itu Sangat sering Ikan itu lepas Kadang kena sedikit Dia lepas Paling sering Dan saat saya menggunakan Single hook itu Itu jarang sekali Saya melepaskan ikan Jadi ikan kena Ikan kena Langsung mati Sekalipun Besar umpan itu Hampir sama Eh besar ikan Hampir sama dengan Besar umpan Mungkin ikan kecil-kecil Kan mungkin banyak Kelas kerapu Seperti itu Mungkin juga Mau makan Seperti itu Itu sih Tutorial Eh Tutorial dari saya Tentang pemasangan Hook Umpan ini Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati